Intro Wadidaw Kembali bersama Marga Anime disini Dalam konten One Piece chapter 1107 Dengan judul Aku sudah mencari carimu Yang merujuk kepada perkataan Jawel Riboni Yang telah lama mencari Monkey di Luffy dalam bentuk nikah Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar One Piece chapter 1107 Dimulai dengan menampilkan copy request Yang berjudul Beppo merasa canggung setelah melihat Trafalgar di Waterloo Tidur dengan harimau salju Sebuah copy request dari pembaca bernama Arinko Menarik Mengingat di SBS 95 Oda Sensei pernah menjelaskan Bahwa harimau salju Adalah hewan yang mewakili Trafalgar di Waterloo Sebagai seorang bajak laut generasi terbuka Kemudian masuk ke cerita utama Diawali dengan memperlihatkan kedatangan bajak laut raksasa Yang dipimpin langsung oleh Dory dan Brogy Kedatangannya begitu epik mengguncang medan pertempuran Di mana kita melihat banyak armada angkatan laut yang berhasil dihancurkan oleh bajak laut raksasa di tepi timur pulau Ekhet Di adegan ini kita juga menyaksikan Oimo dan Kasi Dua raksasa yang kita jumpai di Ennis Lobby Juga ikut hadir bersama raksasa lainnya Mereka berdua diperintahkan oleh Dory untuk mengelilingi pulau Ekhet Dengan tujuan menghancurkan semua armada Buster Call angkatan laut Melihat kedatangan bajak laut raksasa di pulau Ekhet Membuat marga anime langsung menyadari suatu hal Yaitu kehadiran raksasa di setiap insiden Buster Call Sejak insiden O'Hara, Ennis Lobby, hingga insiden Ekhet Pihak raksasa selalu terlibat dalam insiden Buster Call pemerintah dunia Dimana di dua pulau yaitu O'Hara dan Ennis Lobby Pihak raksasa gagal melindungi tempat tersebut dari Buster Call Namun kali ini marga anime justru berpikir Bahwa kedatangan bajak laut raksasa Akan sukses melindungi pulau Ekhet dari serangan Buster Call pemerintah dunia Dan menyelamatkan pulau Ekhet Dari kehancuran Menarik ditunggu Kemudian beralih ke Labofest, tempat Usop dan lainnya berada Kali ini kita diperlihatkan momen Usop terkejut Setelah melihat kehadiran bajak laut raksasa di pulau Ekhet Dimana Usop langsung menangis Setelah menyadari masternya yaitu Dory dan Brogy Hadir di tengah-tengah pertempuran Disini kehadiran bajak laut raksasa begitu spesial bagi Usop Karena kita tahu Usop memiliki hubungan menarik dengan para raksasa Ditambah setelah Ekhet Island tujuan Luffy dan lainnya adalah pulau Elbab Membuat marga anime berpikir bahwa di Elbab nantinya Usop akan memiliki peran penting Menarik untuk ditunggu Lalu kita juga diperlihatkan kondisi Lilith dan Brook yang sedang mengendari Sanigo Menuju ke tempat Usop dan lainnya berada Kita juga dapat melihat Jinbei sedang menuju lokasi pertarungan Roronoa Zoro Melawan Rob Lusi Kemudian berlanjut Berpindah ke lokasi Roronoa Zoro berada Di chapter ini kita kembali diperlihatkan Bentrokan antara Roronoa Zoro melawan Rob Lusi Kali ini Zoro diperlihatkan menyerang Rob Lusi menggunakan pedang berlapis haki Namun Rob Lusi dengan mudahnya menahan tebasan tersebut Menggunakan pukunya dalam bentuk awakening Luar biasa Menyadari Rob Lusi bukan lawan yang mudah Roronoa Zoro pun kemudian berbicara dan mengatakan Kau cukup kuat tapi aku sedang buru-buru Waktunya untuk mengakhiri ini semua Mendengar perkataan Roronoa Zoro Rob Lusi kemudian tertawa dan membalas perkataan Zoro Hanya pemenang yang boleh berbicara seperti itu Roronoa Kurumu sedang menunggu muka Kau hanya beban disini Orang-orang bodoh itu tidak bisa selamat jika mereka tidak bisa meninggalkanmu Mereka harusnya menyerah saja Lagi pula menunggu mayat seperti mudatang adalah perbuatan sia-sia Dalam keadaan marah Roronoa Zoro kemudian berkata Kau berbicara seperti kau yang mengendalikan pertarungan ini Rob Lusi Wadidaw Melihat kemarahan Roronoa Zoro Tampaknya dia akan mengakhiri pertarungannya melawan Rob Lusi Yang telah berlangsung cukup panjang Disini kita dapat melihat betapa kuatnya Roronoa Zoro Dia tidak menggunakan tiga pedangnya Dia tidak menggunakan hausoku haki Dan dia tidak menggunakan bandananya Tapi dirinya mampu menahan Rob Lusi Dalam bentuk awakening Zohan hanya menggunakan pedang saja Walaupun pertarungan Roronoa Zoro melawan Rob Lusi memakan waktu yang lama Marga anime menyadari bahwa Zoro selama ini Hanya mengulur waktu Karena dia tidak ingin Rob Lusi nantinya bangkit dan kembali menyerang teman-temannya Disini kita bisa menilai betapa cukup pintarnya langkah Roronoa Zoro Dalam melihat situasi yang terjadi di pulau Egghead Lalu berlanjut Kali ini memperlihatkan situasi terkini yang terjadi di tepi pantai Egghead Memperlihatkan pertempuran antara Fachi Vista Melawan armada angkatan laut Buster Call Di pertempuran ini face Admiral Red King Membuat sebuah formasi kepala perang raksasa Yang mampu mengalahkan salah satu Pachi Vista Martri Di panel ini kita mendapatkan informasi Setidaknya 30 kapal angkatan laut Telah dihancurkan oleh Pachi Vista Martri Wadidaw Kekuatan penghancur Buster Call Tampaknya mengalami kemunduran Setelah peperangan melawan Pachi Vista Martri Belum lagi saat ini Bajak Laut Raksasa Juga telah memasuki pertempuran yang itu berarti nantinya Kita akan melihat pertarungan antara face Admiral angkatan laut Melawan Raksasa Elbab Menarik untuk ditunggu Kemudian kita berpindah ke ibu kota Egghead Tempat Luffy dan lainnya berada Memperlihatkan Luffy dalam bentuk nikah Bertanya kepada Jawelri Bonny Alasan kenapa dirinya menangis Bonny yang mendengar hal tersebut kemudian berkata Mana mungkin aku tidak menangis Aku sudah mencarimu sejak lama Ucapnya Kapten tercinta kita Bakas Shencho Monkey di Luffy Yang mendengar hal tersebut tertawa Sambil mengatakan bahwa dirinya telah berada disini sepanjang waktu Lalu kita melihat Bonny meminta Luffy Untuk menghajar Gorosei Sain Satrun Untuk dokter Vegapang Luffy yang mendengar nama Vegapang Kemudian terkejut Melihat Vegapang terluka parah Setelah ditusuk oleh Sain Satrun sebelumnya Melihat percakapan aneh antara Luffy dan Bonny Sain Satrun kemudian berkata bahwa Kecoa seperti kalian tidak pantas untuk hidup Lalu Luffy menjawab bahwa Apa yang Sain Satrun katakan itu salah Dalam halaman ganda yang sangat keren Kapten tercinta kita Monkey di Luffy Yonko Mugiwara Kemudian menyerang Sain Satrun Menggunakan serangan baru dengan nama Gomu Gomu Bombing Daun Gatling Yang menghantam wajah Sain Satrun Dengan sangat kuat Kita menyaksikan Gorosei Sain Satrun terbang Menghantam beberapa gedung di pulau Eket Kita juga menyaksikan reaksi Kuma Bonny dan dokter Vegapang Melihat Luffy berhasil mendaratkan Pukulan ke arah Sain Satrun Wadidaw Akhirnya dimulai Leo Pertarungan yang telah lama kita prediksikan Antara Kapten tercinta kita Melawan Sain Satrun Marga anime berharap Kapten tercinta kita nantinya Berhasil mengalahkan Sain Satrun Sebagai bentuk balas dendam Atas apa yang Gorosei Sain Satrun Lakukan kepada Kuma Dokter Vegapang dan Jowlri Bonny Menarik untuk ditunggu Berlanjut dan kembali ke cerita Melihat Sain Satrun Yang telah dihempaskan jauh Frankie dan Atlas Kemudian mendatangi Bonny Dan meminta Bonny untuk pergi Meninggalkan ibu kota Jowlri Bonny yang melihat Yang lainnya bersiap pergi Kemudian meminta dokter Vegapang Juga ikut bersamanya Untuk meninggalkan pulau Dokter Vegapang Dalam kondisi sekarat Kemudian berkata kepada Bonny Bahwa dia harus pergi tanpanya Disini kita melihat adegan yang menyedihkan Dimana dokter Vegapang Menolak ajakan Jowlri Bonny untuk pergi Dan mengatakan bahwa dirinya sudah tahu Kapan waktunya Untuk kematian dirinya Wadidaw Melihat kondisi dan perkataan dokter Vegapang Kepada Bonny Sungguh menyedihkan Karena dokter Vegapang Telah membulatkan tekadnya Untuk mati di pulau Egghead Marga anime berharap Oda Sensei Akan memberikan float Untuk dokter Vegapang Agar dirinya tetap bisa hidup Dan membantu Luffy ke depannya Atau di pulau Elba Kemudian berlanjut lagi Melihat dokter Vegapang Dalam kondisi sekarat Admiral Kizaru pun Kemudian bersiap Menyerang dokter Vegapang Dan Bonny Sambil berkata Bahwa bagaimanapun Mereka akan mati Dalam halaman manga Yang sangat keren Dalam kondisi genting Sanji pun datang Dan menangkis serangan laser Cahaya Kizaru Dimana kita menyaksikan Kizaru terkejut Hingga mengeluarkan Keringat dingin Setelah Sanji Berhasil menahan serangan Cahaya miliknya Franky yang berada di lokasi Juga terkejut Dan bertanya-tanya Bagaimana Sanji Bisa melakukan hal tersebut Sanji dalam mode iblis Kemudian menjawab Sinar tak ada bandingannya Dengan cahaya Wadidaw Disini kita kembali Melihat alis Sanji Berubah dalam bentuk Mode Germa Double C Menandakan dirinya Masuk dalam mode Pertempuran Mendengar perkataan Sanji Tersebut Admiral Kizaru pun berkata Jika itu benar Mereka harus membuang Semua buku fisika Dan tulis dari awal Lalu Kizaru Kembali berkata Wah Wah Aku dalam masalah besar sekarang Mereka pasti berharap Aku setidaknya membawa Kepalamu setelah semua ini Sanji yang berdiri Di hadapan Admiral Kizaru Kemudian menyalakan rokoknya Dan berkata Kau sebaiknya mulai Pikirkan surat permintaan Maaf jika begitu Wadidaw Kata-kata yang sangat dingin Dari Sanji Untuk Admiral Kizaru Tampaknya pertarungan Yang telah kita tunggu-tunggu Sejak lama Sanji melawan Kizaru Akan dimulai Dalam waktu dekat Kemungkinan akan terjadi Di chapter berikutnya Ini adalah momen Yang pas bagi Sanji Untuk memperlihatkan Kekuatan penuhnya Dalam bentuk Germa Double C Sanji melawan Kizaru Akan menjadi pertarungan Yang akan sangat epic Karena kedua karakter ini Sama-sama Menggunakan kecepatan Dalam menyerang Atau bertarung Wadidaw Menarik untuk ditunggu Leo Disini kita tahu Betapa pedulinya Oda Sensei Terhadap rivalitas Antara Sanji Dan Roronoa Zoro Zoro sebelumnya Sudah tampil epic Di Wano Kuni Dan kali ini Di Egghead Sanji juga akan Mendapatkan panggungnya Melawan seorang Admiral Dan yang perlu Nakama ketahui Sanji adalah Kru pertama Yang akan bertarung Melawan Admiral Serta Gorose Secara bersamaan Bersama Luffy Yang berarti Di chapter depan Sanji akan melawan Admiral Kizaru Sementara itu Kapten tercinta kita Monkey di Luffy Akan melawan Sain Satrun Menarik untuk ditunggu Berlanjut Kemudian berpindah Ke lokasi Sain Satrun berada Memperlihatkan Kondisi Sain Satrun Dalam keadaan terkapar Setelah menerima serangan Dari Luffy sebelumnya Dan hal mengejutkan Di chapter ini pun Terjadi Komandan Yonko Bajak Laut Kurohige Menghampiri Sain Satrun Dan berkata Aku tidak menyangka Seorang Gorose Akan datang Ke permukaan Dan muncul Di pulau ini Ini belum pernah Terjadi sebelumnya Dan kemudian Kita diperkenalkan Dua Komandan Bajak Laut Kurohige Yang datang Ke pulau Egghead Mereka adalah Komandan Kapal Keenam Katarina Devon Dan Komandan Kapal Ketiga Van Augur Berada Berada tepat di depan Gorosei Sain Satrun Kemudian kita melihat Katarina Devon Mendekat dan menyentuh Tubuh Zoan Sain Satrun Sambil berkata Dengan kehadiran kau Tugas kami jauh lebih mudah Misi selesai Sain Satrun yang melihat Kehadiran Katarina Devon Dan Van Augur Kemudian bertanya Ada keperluan apa Kalian datang kemari Lalu kemudian Gorosei Sain Satrun Berbicara kembali Kepada Katarina Devon Dan mengatakan Aku terkejut Seseorang yang kabur Dari penjara level 6 Sepertimu Memilih Untuk menjadi anak buah Lalu Katarina Devon Menjawab Ini semua Karena Teach itu spesial Lalu Sain Satrun Kemudian menjawab Karena asal usulnya Bukan Mendengar hal tersebut Van Augur Bertanya kepada Sain Satrun Kenapa dirinya Mengetahui hal tersebut Lalu Sain Satrun Kembali bertanya Kru kalian Selalu merencanakan Sesuatu Apa yang ingin Kalian dapatkan Dari semua ini Dan dalam panel Manga yang sangat keren Van Augur Menjawab Dunia Lalu kemudian Gorosei Sain Satrun Menyerang Katarina Devon Dan Van Augur Secara bersamaan Namun sayangnya Katarina Devon Dan Van Augur Dengan cepat Berpindah Menggunakan Kekuatan Buah Iblis Telefortasi Dari Van Augur Wadidaw Disini sedikit Menguak Tentang tujuan Teach Yaitu Menjadi Raja Dunia Ini mirip Seperti penjelasan Sengoku Tentang Rox Di chapter 957 Tentang Impian Rox Yang ingin Menjadi Raja Dunia Wadidaw Sedikit Demi sedikit Semua plot Terlihat Jelas Kapten Tercinta Kita Monkey di Luffy Yonko Mugiwara Melambangkan Gold di Roger Dan Marshall di Teach Yonko Kurohige Melambangkan Rock di Sebek Keduanya Nanti Di masanya Akan bertemu Untuk merebut Suatu tujuan Atau impian Berada Di puncak Lautan Mantan Leo Dan menariknya Disini Kita diperlihatkan Gorosei Sainsatrum Mengetahui Garis keturunan Marshall di Teach Alias Kurohige Tentunya Ini meninggalkan Pertanyaan Bagaimana Gorosei Sainsatrum Mengetahui hal tersebut Disini Marga anime Berasumsi Jawaban Atau alasan Sainsatrum Mengetahui Tentang garis Keterunan Marshall di Teach Terdapat Di chapter 907 Saat Agagami Datang Datang ke Gorosei Dan berbicara Tentang Seorang Bajak Laut Dan Bajak Laut Tersebut Kemungkinan Besar adalah Marshall di Teach Alias Kurohige Karena kita Telah mengetahui Sejak Awal Semua Pergerakan Marshall di Teach Selalu Diawasi oleh Akagami Nosance Oleh sebab Itu Besar Kemungkinan Sosok Yang dibicarakan Akagami Nosance Dengan Para Gorosei Adalah Teach Karena dia Memiliki Garis keturunan Yang hingga Saat ini Belum Diungkap Oleh Oda Sensei Menarik Untuk Ditunggu Lalu Kemudian Kita Diperlihatkan Katarina Devon Dan Van Augur Telah Menjauh Dari Lokasi Sain Saturn Berada Dan Bersiap Meninggalkan Pulau Egghead Dalam Perjalanan Halta Terduga Terjadi Sosok Yang Telah Lama Menghilang Sejak Dimulainya Ars Egghead Yaitu Karibu Akhirnya Muncul Di depan Katarina Devon Dan Van Augur Kemudian Berbicara Kepada Mereka Dengan Mengatakan Aku Adalah Seorang Bajak Laut Seperti Kalian Namaku Karibu Aku Sudah Mencari Kalian Selama Ini Aku Berlayar Karena Aku Ingin Bertemu Pria Hebat Sama Seperti Dia Adalah Idol Aku Selalu Bermimpi Untuk Menjadi Krutij Hanya Itu Yang Aku Inginkan Tolong Bahwa Aku Menemui Dia Dan One Piece Chapter 1107 Ditutup Dengan Tangisan Karibu Kepada Katarina Devon Dan Van Augur Wadidaw Ini Mengejutkan Melihat Karibu Memilih Bergabung Dengan Bajak Laut Kurohige Ini Diluar Dugaan Teman-teman Mengingat Karibu Sendiri Adalah Sosok Yang Mengetahui Informasi Dari Senjata Kuno Fos Sidon Dan Senjata Kuno Fluton Dengan Bergabungnya Karibu Dengan Marshal Teach Nantinya Akan Mengetahui Informasi Dari Senjata Kuno Poseidon Dan Senjata Kuno Fluton Yang Tentunya Ini Akan Menimbulkan Masalah Mau Tidak Mau Marshal Di Teach Tentunya Akan Ke Wano Kuni Dan Fishman Island Untuk Mengambil Senjata Kuno Tersebut Dan Marga Anime Berfikir Plot Perang Terakhir Akan Dimulai Dari Teach Yang Berhasil Mengambil Senjata Kuno Poseidon Dan Senjata Kuno Fluton Dan Tentunya Sosok Orang Itu Yang Kita Duga Sangs Tentu Tidak Akan Tinggal Diam Pertarungan Besar Yang Disebutkan Oda Sensei Di Jam Festa 2024 Telah Menanti Pertarungan Yang Melibatkan Banyak Pihak Nantinya Menarik Untuk Ditunggu Dan Kabar Terakhir Minggu Depan Tidak Libur Mantap Oda Sensei Baik Mungkin Segitu Terhibur Dengan Apa Yang Aku Buat Dalam Kesempatan Kali Ini Terakhir Jika Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Atau Hal Yang Menurut Kalian Kurang Pas Atau Kurang Tepat Marga Anime Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Ras Ventus LegggI L Despite Tepat Jika